Pemerintah Kota Padang memperingati 14 tahun gempa yang terjadi pada 30 September 2009 lalu. Kegiatan dipusatkan di Tugu Gempa, Kelurahan Belakang Tansi, Kota Padang pada Sabtu sore. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota dan Sekda Kota Padang, DPRD Padang yang diwakili oleh Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Ketua HBT Tuwako Sumbar Riau Andreas Wijaya, Forkopimda, dan keluarga korban gempa. Seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dibunyikan sirine yang merupakan waktu terjadinya gempa dan dilanjutkan dengan tabur bunga. Selain itu, pada peringatan 14 tahun gempa ini juga dilakukan penetapan kampung siaga bencana. Gempa bumi yang mengguncang Kota Padang dan beberapa daerah lain di Sumatera Barat berkekuatan 7,6 skala Richter pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah Sumatera Barat, seperti Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariyaman serta Kota Pariyaman. Dampak gempa juga dirasakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, serta berbagai daerah lainnya di Sumatera Barat. Menurut data yang diperoleh dari Satkor Lak Penanggulangan Bencana, sebanyak 1.117 orang tewas dalam peristiwa itu yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Selain itu, 1.214 orang mengalami luka berat, 1.688 orang luka dingan, 1 orang hilang, dan 135.448 rumah rusak berat. Wali Kota Padang, Henry Septa, mengatakan, belajar dari peristiwa 30 September itu, gedung-gedung yang berada di Kota Padang telah berstandar sangat ramah gempa, dan Pemko Padang telah memberikan standar ketinggian bangunan gedung. Selain itu, ke depan Pemko Padang akan terus menambah jumlah shelter dan jalur evakuasi sebagai bentuk kesiap siagaan karena Padang merupakan daerah rawan gempa dan tsunami. Atas nama tentu pemerintah dan elemen masyarakat, saya hari ini, tepatnya 30 September 2023, pada pukul 5 lewat 10 sore tadi, kita sama-sama menghandingkan cipta, mengenang detik-detik terjadinya gempa, tanggal 30 September 2009 yang lalu. Berarti sudah 14 tahun, kita mengenang kejadian tersebut. Dan hari ini, kita juga sekaligus memperingati hari kesiap siagaan bencana Kota Padang. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Mas Tilizal Aye, mengatakan, sebagai daerah rawan, mitigasi gempa harus terus digencarkan bagi masyarakat di Kota Padang. Oleh sebab itu, DPRD Padang terus mendorong langkah mitigasi dan kelengkapan sarana lainnya, seperti shelter dan jalur evakuasi. Hari ini, di Kota Padang, tepat 14 tahun yang lalu, 2009, Kota Padang, dihoyak ke gempa 9, sekaligus pada waktu itu, dan kejadian itu, sungguh sangat miris. Tapi, setelah kejadian itu, Kota Padang pagi-pagi, dengan segala dinamikanya. Dan hari ini, 14 tahun, kita teringat keuntung di tubuh gempa ini dalam rangka hari kesiap siagaan bencana Kota Padang. Pemerintah Kota Padang selalu mengingatkan ke warga, mitigasi bencana, selalu mengingat bahwa Kota Padang ini adalah market bencana. Kesempatan itu, Ketua HBT Tuwako Sumatera Barat Riau, Andreas Wijaya, mengatakan, tubuh gempa merupakan monumen yang mengingatkan terhadap peristiwa yang tidak terlupakan pada 30 September 2009 silam. Di tempat ini, masyarakat Kota Padang serta keluarga mengenang kembali para korban. Apa namanya, menyimpan sebuah perjalanan peristiwa. Jadi, setiap kita pada hari tanggal peristiwa itu, kita dapat mengingat. Dapat mengingat, inilah satu peristiwa yang tidak bisa hilang. Kenapa? Generasi kita mengatakan ada peristiwa. Demikian juga, kalau keluarga korban, dia bisa melihat. Apa yang dia lihat, inilah keluarga orang tua saya, saudara saya, ada tercatat namanya. Jadi, monumen gempa ini, kita buat sama dengan peristiwa monumen Bali. Kita datang untuk memperingati, sama dengan kita punya makam, kita siarah. Nah, jadi, monumen ini salah satu untuk jadi siarah. Jadi, itu yang menarik. Ia berharap, Tugu Gempa terus dijaga bersama.